Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Rider Nah pada video kali ini ya saya mau ajak kawan-kawan untuk melihat-lihat situasi di bandara internasional Yogyakarta atau bandara Asia Dan juga hari ini saya akan mengadakan kuis bulanan ya Bulan September ini untuk 3 buah kaos ya Jadi 1 orang pemenang akan mendapatkan 1 buah kaos untuk 3 orang Nah saya umumkan hari ini ya Untuk kuisnya Terus nanti untuk pengundian saya akan lakukan bulan depan Bulan Oktober setelah tanggal 2 Karena hidup saya luar kota Oke langsung saja saya balik kameranya Saya ajak kawan-kawan untuk melihat area bandara internasional Yogyakarta Siang kali ini saya berada di lantai 3 ya Di kawasan Tugu Maliogoro ya Lantai 3 ini adalah tempat untuk penjemputan penumpang ya Parkir di sana ya Mobil kecil ini Untuk bis tidak bisa naik ke sini ya Bisanya cuma mobil-mobil kecil ini ya Ada juga untuk pika penumpang itu di parkir VIP Jadi tempatnya lebih dekat ya Nah tapi kalau kita parkir di VIP Kita tidak akan bisa melihat kemerian tempat komersial yang ada di bandara Asia ini Nah ini dia Beberapa sedang di rehab ya di renovasi ya Nah kawan-kawan kalau jalan-jalan ke sini ya ini seperti di mall ini Jadi ada banyak sekali toko-toko di sini ya Ada toko tas ini ada toko makanan Ada toko pernik-pernik dan lain-lain ya Dan ini kita bisa melihat instalasi seni juga ini di sini ya Nah untuk bandara Yia ini ya Bandara Yia ini dipersemikan oleh Pak Jokowi ya Dua tahun yang lalu Sekitaran Agustus 2020 ya Nah bandara ini merupakan bandara pengganti ya Kalau di Jogja itu kita cuma dulu ya Sebelum ada bandara Yia ini kita punya bandara Adisu Cepto ya Tapi bandara Adisu Cepto itu ya kecil sekali ya Nah perbandingannya kalau bandara Adisu Cepto itu Daya tampung penumpangnya itu sekitar 1,6 juta penumpang per tahun ya Nah sedangkan untuk bandara Yia ini ya Bisa mencapai 20 juta penumpang per tahun Nah di depan kita itu adalah stasiun kawan Nah ini stasiun KA Bandara ya Nah kalau kawan-kawan turun ke bandara Yia ini ya Kawan-kawan bisa pesen dulu atau booking dulu kereta bandara ini ya Yang akan membawa kawan-kawan langsung ke jantung kota Yogyakarta Yaitu di stasiun Tugu Yogyakarta Nah ini dia Nah untuk jadwalnya ini kawan saya perlihatkan ya Jadwal untuk kereta bandara Full seat Nah ini ya Jadwal kereta api bandara ya Yogyakarta International Airport Dari Yia ke Wartes sampai Yogyakarta Mulai pukul 7 Sampai pukul Eh 7 pagi sampai pukul 7 malam Hampir setiap jam akan ada Kereta yang berangkat Tapi kawan-kawan harus cek dulu ya untuk tiketnya apakah available atau enggak ya Biasanya penuh ini karena cuma murah ya Murah sekali Sekitaran Rp20.000 untuk tiket kereta bandara ini ya Nah bandingkan kalau kawan-kawan ambil taksi ya Taksi dari Yia ini sampai ke jantung kota Yogyakarta itu Sekitaran berapa ya 250 sampai 350 Nah ini kita di kawasan Tugu Malioboro ini ada ikon kota Yogyakarta ya Tugu Tugu kota Yogyakarta Dan di bandara ini sudah tersedia juga hotel ya Ini tadi transit hotel Hotelnya satu duty satu malam ya Satu malam sekitaran Rp400.000 ya untuk deluxe rumah Namanya hotel Cordia Cordia Hotel Bandara ya Nah ini kawan Sangat berguna sekali kalau kawan-kawan punya transitan ya Transitan yang membutuhkan waktu untuk menginap beberapa jam Nah itu atau juga kalau pesawat kawan-kawan datang kemalaman Kawan-kawan bisa langsung transit di hotel ini Dan menunggu besok pagi untuk melanjutkan perjalanan ke kota Atau perjalanan dengan pesawat yang lain Nah ini instalasi seni yang ada di bandara Yogyakarta Nah ini kawan Ini adalah area penyebutan ya Depan sana itu area penyebutan Dan di bawah sini ini adalah parkir VIP Untuk penyebutan VIP ini ya kawan-kawan perlu Membayar kurang lebih Rp60.000 ya Sepertinya itu per jam kalau tidak salah ya Rp60.000 per jam Sehingga kawan-kawan bisa parkir mobil di sini ya Kalau tidak ingin membayar tarif segitu ya Dengan tarif parkir biasa Kawan-kawan bisa datang langsung ke parkiran di lantai 3 tadi ya kawan Nah tapi nanti Nanti penumpang itu harus jalan ya Dari sana Jalan terus naik lift ini Naik lift Jalan sampai ke sini Nah Ke sini terus melewati Kawasan Tugu Malioboro ini Sebenarnya tidak jauh sih ya Kurang lebih kalau saya hitung itu Tidak ada setengah kilo ya Palingan 300 200 sampai 300an meter Sudah sampai ke parkiran Nah itu dia Ini kawan-kawan langsung saya ajak ke lantai paling tinggi ya Nah ini Di bawah sana kedatangan dan stasiun kereta dan area perbelanjaan Sedangkan di lantai paling tinggi ini adalah keberangkatan ya Itu keberangkatan C ya Nah Atapnya istimewa sekali kawan ya Kawan-kawan bisa lihat ini Wow Futuristik ya Ini Atau ini seperti motif hati kawung Iya tidak kawan Coba lihat kawan Nah Dan dari sini Kita bisa melihat landasan pacunya ini Nah yang istimewa disini Landasan pacu ini sanggup digunakan untuk pesawat berbadan besar dan lebar ya Seperti yang kemarin viral itu Antonov ya Antonov beberapa kali landing di landasan ini ya Dan juga Pesawat Airbus A380 dan juga Boeing 777 ya Kalau tidak salah yang paling gede itu ya Mereka bisa landing disini ya Nah panjang runway ini kurang lebih 3 km kawan ya 3 kilo 3.250 meter Atau 3 kilo lebih 250 meter Dengan lebar 45 meter ya Ini Dan dari sini kita juga bisa melihat perbukitan di Kulon Progo ya Nah itu Nah disana itu ada kali biru Ada tumpeng menoreh Ada kebun teh keleco ya Dan lain-lain ya Pokoknya banyak potensi wisata disana Baik kawan Jadi itu adalah sekilas tentang Bandara Jia ya Bandara Yogyakarta International Airport ya Nah saatnya kuis ya Oke pertanyaan untuk kuis atau giveaway dari X2 Rider bulan September ini Simak baik-baik Nah Sebutkan berapa panjang landasan Bandara Jia Tadi baru saja saya sebutkan ya Berapa panjang landasan Bandara Jia Oke kawan-kawan langsung jawab di komen ya Jawab di komen Dan nanti saya undi Oktober ya Sekitaran tanggal Berapa ya Antara tanggal 2 sampai tanggal 5 Oktober Karena besok saya keluar kota sampai akhir September Nah seperti itu kawan ya Jadi monggo kawan-kawan yang mau ikut giveaway Yang belum dapat kesempatan Kaos dari X2 Rider Bisa langsung jawab di komentar Oke terima kasih kawan Saya cukupkan sampai disini dulu video kita kali ini ya Pokoknya saya akan selalu doakan agar kawan-kawan bahagia selalu Sihat selalu dan diberi rezeki yang melimpah Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sip